Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menerima pendistribusian ribuan paket sembako kemanusiaan dari Pemprov Sulawesi Barat, Senin 18 Mei 2020 di area kantor Bupati Polewali Mandar. Penyaluran bantuan sembako kemanusiaan dihadiri kelengkapan Forkopimda, DPR-DPM Prof, Unit Kerja Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Sebanyak 4.850 paket sembako terdistribusi menggunakan mobil tread. Selain itu, Pemka Polewali Mandar juga menerima bantuan satu unit ambulans khusus untuk perawatan COVID-19. Menurut Gubernur Sulawesi Barat, Ali Balmazdar, bantuan sembako kemanusiaan kesasaran kelurahan Polewali Mandar. Selanjutnya, pendistribusian dilakukan oleh unsur Forkopimda, Gugus Tugas COVID-19 dan Aparat Keamanan. Alhamdulillah kenapa kita berikan di seluruh potensi kelurahan ya, karena dia tidak dapat penelenggaran dari dana desa. Mungkin dimana ya, mungkin ke depan mungkin sudah ada juga. Ada pun sasaran kelurahan bantuan sembako Pemprov antara lain, kelurahan Polewali, Watang, Takatidung, Lantora, Pekabata, Madate, Manding, Dharma, Amasanga, Andreapi, Matakali, Sidodadi, Pelitakan, Mapili, dan Bulo. Selanjutnya penyaluran ketingkat kelurahan secara simbolis pula dilakukan oleh unsur OPD didampingi tim gugus tugas COVID-19 kecamatan. Bupati Polewali Madar Andi Ibrahim Masdar menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan Pemprov Sulbar untuk warga kurang mampu dan warga yang kehilangan mata pencaharian terdampak pandemi COVID-19. Menurut lurah padate Hilaludin, 300 paket sembako yang diterimanya akan disalurkan ke masyarakat sesuai pedoman data dari setiap kepala lingkungan kepada sasaran pemanfaat. Selain kelurahan, Pemprov Sulbar juga membantu menyalurkan 279 paket sembako kepada masyarakat di Dusung Kandemeng, kecamatan Tinambung.